Saya tahu Bapak, Pak Listio adalah orang yang baik, beliau kebagian getah. Ketika saya di Kementerian Volhukam bersama Pak Wiranto, sepi tidak ada masalah, semua beres. Begitu ganti masuk kedua Bapak, lebih dari tiga bulan ini warga kembali di teror. Seperti tadi itu. Lebih gila lagi Bapak, nanti akan saya jelaskan, mereka tidak tahu diri siapa diri mereka, apa hak mereka di situ. Yang saya sayangkan, saya tidak rasis, istri saya juga jina. Tetapi saya bisa memahami seorang acun di situ, karena dikawal, karena di backing oleh polisi, teriak-teriak dan membenarkan, memerintahkan untuk motong, itu tadi meteran, fasilitas air. Dan jangan bilang tidak, karena saya sudah hampir menyerah, saya hanya menyerahkan nomor-nomor HP pimpinan Volri. Dan tiap malam mereka menyampaikan apa yang terjadi. Jangan bilang tidak, jejak digital tidak akan bisa diubah. Pak Tito juga saya tahu orang baik, hari ini semuanya nuding ke Pak Tito, DKI nudingnya ke Pak Tito, polisi nudingnya ke Pak Tito. Tetapi apakah beliau dulu waktu jadi kapol, sudah tahu tentang ratusan polisi yang kayak begini, masuk ke sini, masuk ke apartemen. Pertanyaannya Bapak, apakah Republik ini yang dibiayai dengan pajak rakyat, menggaji polisi, tahu-tahu datang masuk ke kami, maaf Bapak, bukan premanya yang ditangkep, tetapi warganya salah satunya saya. Saya dua kali ditangkep oleh polisi. Walaupun melalui pra-peradilan, penangkapan ternyata tidak sah menurut hukum. Apa artinya pra-peradilan? Hati kami sudah luka Bapak. Seorang mayor jenderal, kalau saya salah, jangan kenkok cuma ditangkep polisi. Mati juga cuma sekali. Tidak nyangka Bapak, negara yang saya perjuangkan dengan nyawa saya seperti ini. Maka tolong Bapak nanti bagaimana caranya supaya petinggi polisi tahu keadaan nyata di lapangan. Bapak, kiranya saya akan segera masuk ke materi yang penting. Inti, inti dari tayangan ini adalah kami bermula, berawal dari keterbukaan Pak Jokowi. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV